Najwa Sihab sampai permalukan Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami Putri alias Fuji Heboh di media sosial. Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin tren yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin tren aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar, selain itu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji menghadiri acara gala premier film dokumenter milik Rosa beberapa waktu yang lalu. Datang bersama Erika Carlina, Fuji tampil dengan outfit semi-formal. Ia memakai tank top hitam yang dipadukan dengan blazer dan celana putih. Fuji juga mengenakan high heel silver dan tas berwarna hitam. Tak ketinggalan anting bulat yang membuat penampilan Fuji makin terlihat cetar. Outfit yang dipakai oleh anak bungsu Haji Faisal ini rupanya tak sembarangan. Blazer, celana, tas, dan sepatunya berasal dari brand ternama. Dilansir dari unggahan akun Instagram, Alfuji Vifashion, diketahui jika blazer dan celana yang dipakai Fuji berasal dari brand Zara. Blazer tersebut bernama Cropped Double Breasted Blazer seharga Rp 499-900. Lalu celananya adalah Higtwise Bermuda Short seharga Rp 249-900. Lebih lanjut, tas yang dibawa Fuji diketahui dibanderol dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal ketimbang pakaiannya. Tas tersebut berasal dari brand selin bernama Solder Back Cloth Inshini Chalfskin yang harganya mencapai Rp 47-500-000. Lalu high heels yang dipakai mantan kekasih Tarik Halilintar ini. Terima kasih.